Intro Polresta Banjarmasin bersama pemerintah kota Banjarmasin dengan dihadiri bubuhan BPK atau PMK di Banjarmasin membahas peraturan daerah nomor 13 tahun 2008 yang mengatur mengenai pembagian wilayah pemadaman kebakaran sehingga diharapkan sabrataan BPK maupun PMK ini bisa memahami isi peraturan daerah tersebut Polresta Banjarmasin bersama pemerintah kota Banjarmasin dengan dihadiri bubuhan BPK dan PMK di Banjarmasin membahas peraturan daerah nomor 13 tahun 2008 yang mengatur mengenai pembagian wilayah pemadaman kebakaran Kasat Lantas Polresta Banjarmasin Kompol Gustaf Adop Mamuaya Waih Takuni Prima TV besokan Kamis 20 Mei 2021 medahkan rapat ini membahas aturan yang ada dalam perda nomor 13 tahun 2008 agar nantinya bisa ditaati oleh BPK maupun PMK di Banjarmasin sehingga diharapkan seberatan BPK maupun PMK ini bisa memahami isi peraturan daerah tersebut Menurut Gustaf Adop Mamuaya dalam perda tersebut juga dijelaskan mengenai peraturan pembagian wilayah bagi bubuhan BPK dan PMK di Banjarmasin Selain itu, Gustaf Adop Mamuaya menegaskan bagi BPK atau PMK di Banjarmasin harus memenuhi berbagai persyaratan perizinan baik itu surat izin mengemudi bagi supir dan surat keterangan kelengkapan lainnya Jika nantinya ditemukan BPK atau PMK kadang menuhi persyaratan sesuai dengan perdaan yang berlaku maka akan ditindak dengan tegas Kami dari aturan lintas juga sudah menyampaikan kepada para balaphar ataupun BPK-BPK untuk tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku memang ke depannya memang dari kemarin kita sudah ngomong dengan beberapa balaphar ya mereka rencana juga ingin yang namanya tertib dengan ada tertib tersebut Kami harap dengan hal simpel dengan masalah kelengkapan kendaraan nanti kami harap bisa ke depannya pun mereka juga semakin tertib Selain itu juga nanti kita akan koordinasi dengan dinas perhubungan dimana untuk mengecek layakan kendaraan tersebut dulu apabila kendaraan tersebut tidak layak masa mungkin harus kita tetap biarkan untuk berlokrasi di jalan